Di PASPU KFN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di PASPU KFN dan kita masuk ke segmen Samarinda Siraman rohani untuk anda biar apa? JANJU! JANJU! Masih bersama Ustadz Koko Deniz Slim Sadiqapo Ustadz! Assalamualaikum! Akhirnya biasaan itu dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi udah ada warahmatullahi wabarakatuh kita kasih tau saja dikit lah tentang tema kita hari ini yaitu Ramadan I miss you Masya Allah Masya Allah kita bahasa lebih luas ya bahwa semua pengen bahagia nah masalahnya bahagia itu tinggal dilihat dari apa yang ada di hatinya kita pernah bahas tentang La Ilaha Ilallah artinya enggak cuma tiada Tuhan selain Allah tapi ilah itu termasuk di dalamnya adalah apa yang mendominasi hati bagi orang yang hobinya main bola main berjam-jam enggak apa-apa tapi bagi yang enggak suka olahraga main bola itu penyiksaan makanya kadang tinggal lihat kalau ada orang misalkan ya sholat mah dia sholat tapi ketinggalan sholat enggak pernah nangis giliran kehilangan duit baru nangis oh berarti di hatinya ada duit kalau misalkan dia ketinggalan sholat enggak pernah nangis meskipun ya masih sholat tapi giliran kehilangan jabatan dia menderita berarti di hatinya jabatannya nah kita hati kita apa nih isinya kita tahu pengen ke surga sedangkan Nabi Adam diusir dari sana karena satu dosa kita pengen ke sana enggak mungkin dosanya cuma satu sedangkan Ramadan itu jalan paling cepat ibalat jarang tol untuk bisa sampai surganya Allah ada malam yang lebih baik dari seribu bulan ibadah dilipat gandakan setiap harinya penuh amal soleh shaiton shaiton juga diikat eh terus ternyata kita siasain begitu saja tanpa ada rasa sedih itu mesti nangis sejatinya karena berarti di hati kita bisa jadi masih belum Allah nah kalau di hati masih belum Allah entah pasti dia gampang berantem, gampang sedih, gampang kecewa, gampang ngeluh kenapa? karena yang disebutin dunia dunia mah udah kecil, sempit, empet-empetan direbutin sekalinya dapet cuman segitu-gitunya kalau pengen nggak capek-capek, pengen nggak susah ngeluh udah yang dikejar Allah aja punten ya, syuting nih kita sebulan penuh nih kalau ternyata setelah akhir sebulan itu yang didapet cuman punten-punten duit nggak jadi amal soleh rugi ya tapi kalau misalkan yang didapet adalah pahala amal soleh meskipun kadang entah ada yang telah transfernya atau bahkan nggak jadi dapet sekalian pulang bisa jadi kalian yang paling banyak bekelnya karena udah ngumpulin tadi pahala amal amin nggak ada ruginya kalau ngejar itu ya nah tapi Pak Ustadz menuju ke punya pemikiran seperti itu kan butuh ya beda-beda orang proses ya proses nah biar tetep istiqomah untuk bisa kayak gitu gimana Tad? kalau kita nggak kepikiran pengen gitu juga nanti Allah latih biar kayak gitu maksudnya oh gitu? dilatih dengan ya dia diketipu orang dilatih dengan upaya yang dia kejar misalkan nabung 20 tahun beli rumah rumahnya ketipu orang usaha dirintis 30 tahun akhirnya bangkrut begitu aja sebetulnya lepasin kemelekatan pernah ngeliat amplop nempel sama perangkok ya kalau dicabut sobek sobek kelupas kenapa hati gampang robek karena berarti yang melekatnya bukan Allah tapi selain Allah pantesan gampang robek kan nggak abadi entah kita yang pulang duluan atau titipannya yang diambil duluan yaudah tinggal kita milih mau mana nih kejar yang abadi atau yang cuman ciptaan aja sementara aja oke ada yang mau nanya mungkin teman-teman yang disini? yang di penonton di studio ada yang mau nanya? ya bu ya silahkan bu passwordnya bu nggak pakai ya bu silahkan bu lah gitu biar biur biar biur silahkan bu berdiri bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mau nanya sama kodenis nih kodenis amalan apa yang dilakukan pas di bulan puasa ini di bulan ramadhan ini setelah ramadhan iya setelah ramadhan pas lagi puasa ramadhan apa setelah ramadhan? dua-duanya aja kita bahas ibu yang nanya aja bingung gimana yang mau jawab silahkan nih ya silahkan bu terima kasih ya baik Bismillah ya jadi gini ramadhan insya Allah kita gampang beramal solehnya ya sekeliling juga beramal kita malu kalau nggak beramal sendirian cuman kan kadang pertanyaannya gimana sebelas bulan setelahnya begini amalan itu baru jadi gede salah satu hal yang harus dilakukan atau diperhatikan adalah tadi di niatnya contoh ya iya dia sholat buhahnya 12 rokaat tapi hanya untuk dipuji calon mertua demi Allah nggak ada nilai di sisi Allah tapi kalau misalkan di tengah jalan lagi di motor ngelihat ada paku di tengah jalan dia bela-belain ke pinggir bela-belain nyebrang ambil pakunya buat dibuang ke samping ke pinggir hanya karena dia tahu ada hadis nabi yang menyebutkan bahwa itu pun termasuk amal nggak ada yang lihat nggak ada yang muji nggak ada yang ngasih tepuk tangan tapi dia ngelakuin itu lilahi ta'ala ya Allah engkau pasti lihat dan ini kulakukan untukmu itu nilain nilainya besar di sisi Allah Imam Ghazali pernah berkata kalaupun suatu saat aku masuk surga bisa jadi bukan karena kitab-kitabku tapi bisa jadi hanya karena pernah ada lalat jatuh ke botol tintaku lalu aku selamatkan aku lap lagi sampai dia bisa terbang lagi pahalanya nyelamatin lalat segede apa tapi kalau dia niatnya lilahi ta'ala bisa jadi besar di sisi Allah berangkatin seribu orang haji tapi niatnya untuk dipuji nggak ada niat untuk Allah nggak ada nilainya di sisi Allah jadi silahkan nanti setelah Ramadan beramal apa saja tapi tolong dijaga niatnya hanya untuk Allah bukan untuk selain Allah ya seperti itu ya iya 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 mudah-mudahan bisa menjawab ya dan sekarang kita akan lihat video call sama Aziz ternyata ada warga dari serengseng yang maaf ya iya maaf Halo Aziz Assalamualaikum Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Aziz udah lama nggak ditengah udah tumbuh aja tuh jenggot Pak Aziz iya Pak Wendy apa kabar semua dari studio sehat sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Wendy Pak Andre Pak Surya Bu Ayu Muzhalifa saya senang banget akhirnya bisa walaupun lewat video bisa langsung sama Ustadz Kodenis apa kabar Pak Ustadz Kodenis Alhamdulillah baik-baik-baik ini 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 Insyaallah Insyaallah kalau amit-amit ada gempa rumah dari Kodenis pasti enggak akan ambruk Kenapa karena temboknya kokoh-kokoh sebabnya kalau cewek cici-cici ya mas Aziz nih masih terus bisa aja mas Aziz bergurau sudah ada di daerah sereng-seng sawat dan sudah bersama ini siapa namanya Ibu sila Ibu sila ini bertanya langsung kepada Ustadz Kodenis serahkan Ibu bertanya dan pegang mereka boleh Bu Waalaikumsalam 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 Apa suaranya hilang ada suaranya jis ini pakai punya saya baru mau disuruh dokter THT si ibu nggak ada suaranya walaikumsalam udah nggak ada Pak nggak ada nggak ada nggak ada dan jantung ibu calon-cualon itu mungkin mati ada yang ditekan nama dia sampai mati kepencet kali enggak mau tanya ini kan anak-anak sudah dapat THR nih itu kalau lebaran itu kan aku juga belum tahu nih tentang hal-hal uang seperti itu nah kalau kita pakai buat sehari-hari kebutuhan sehari-hari itu hukumnya kayak gimana kok ya harus buat anak ya ini sebenarnya gimana ya kenapa ya ya betul udah jadi tradisi ya tapi kayak secara nggak langsung memang orangtua kita waktu kita kecil memanfaatkan kita ya ya bener Mas saya ngumpulin THR saya dapet kenyang kapsul kalau nggak salah waktu itu Bagaimana tuh orangtua dititipin uang THR yang anaknya dapat misalkan keliling dari rumah ke rumah nah sini ibu simpen daripada abis buat jajan ya ya taunya abis sama ibunya ya Masya Allah itu tuh benar tuh kalau jaman kita kecil Pak Ustadz gimana tuh ya kalau kita bicaranya hukuman jangan kan anak kandung sebetulnya ya kita kalau misalkan diamanahi ada kayak anak yatim dan kita diminta untuk jadi walinya itu bahkan harta warisan anak yatim itu boleh kita kelola memang betul ya tapi namanya dikelola ya bukan dihabiskan untuk kepentingan pribadi ya untuk misalkan nanti sekolahnya dan yang lain-lain jadi itu balik lagi kalau bicara secara hukumnya Mas silahkan tapi ya kan balik lagi ya kalau kita mau jujurkan sebetulnya uangnya juga banyakan kita daripada anak-anak yang kalau paling pengen tekankan adalah jangan ajarkan kita jadi pengemis di hari raya itu ada paman kamu tuh sana minta TAR apalagi sampai update status boleh kalau ada yang mau bagi TAR jangan minta-minta rezeki itu udah ada yang atur udah Allah kasih satu dunia pengen nganterin sebutir beras ke kita aja Allah nggak kasih izin nggak akan nyampe demi Allah tapi kalau misalkan Allah udah takdirkan itu harus jadi rezeki kita nggak usah minta-minta nyampe demi Allah nurunin izah jangan rugi jadi jangan disuruh-suruh minta rezeki udah ada yang aturin bagiin tinggal nanti bismillah ngelolaknya kalau lilai ta'ala jadi kebaikan Allah tahu lah itu mana kepentingan untuk apa untuk apanya yang penting harus jadi amal soleh ya Insyaallah ya minimal mungkin minimal diskusi ya kok ibu sama anak-anak uangnya boleh gak ibu pakai tahun depan waktu kamu dapat THR lagi ibu pegang lagi uangnya misalkan anaknya dapat nih dari om-omnya nih 500 ribu ditanya lagi sama ibunya nak mau dipakai buat apa DP rumah bu nah anaknya kan dicubi tuh iya 500 ribu DP rumah kita tanya langsung ke developernya ya gimana mas bisa kak 500 ribu buat DP rumah belum seneng enggak bisa bisa ya rumah keong apalagi kalau misalkan kadang ada yang kan dulu ibu juga biayain kamu uang susu dan lain-lain ya Allah bukan enggak boleh suruh pilih nih nih kita nyusuin anak nih suruh pilih deh pengen diganti sama Allah dengan duit dari anaknya atau ganjarannya surga dan pahala dari amin lu Fori denger For siap siap kenapa jadi Fori suka gitu dia suka pakai THR anak hahaha udah tenang aja ya baik oke ada lagi nih sebenernya saat kita meninggalkan bulan ramadhan kalau Ustadz apa yang harusnya kita alami senang atau sedih sebenernya Insyaallah kalau ngeliat dari orang-orang terdahulu ya yang lebih insyaallah mereka lebih bertakwa daripada kita memang mereka lebih banyak sedihnya sih karena ya tadi lewat kehilangan untuk dapat supaya mereka tuh pengennya kalau bisa 12 bulan tuh ramadhan semua karena memang cintanya beramal menikmatinya kalau dekat ibadah sama Allah bukan kepada selain Allah walaupun juga bukan berarti kita harus murung di hari ramadhan kita bisa silaturahmi apalagi kita tadi udah ibadah sepanjang bulan berpuasa kita yakin gak akan ada yang Allah sia-siakan tapi ya begitulah orang beriman sedihnya jadi amal bahagianya jadi amal bahagianya karena bersibuk bersyukur atas banyak inimat Allah sedihnya sibuk bertobat karena ya Allah iya memang ibadah tapi gak tahu udah diterima atau belum jadi silahkan boleh bahagia boleh bersedih apapun itu tapi tolong semuanya bukan karena makhluk tapi karena pencipta makhluk oke 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 silahkan sebanyak silahkan ajis terimakasih ajis terimakasih 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 baik baik terimakasih 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 selamat berlebaran mohon maaf lahir batin ya Mohon maaf lahir batin ya buat saudara-saudara disrengseng terimakasih mau nanya lagi mungkin yang di studio aku mau nanya dong Pak Ustaz silahkan nah di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan Pak Ustaz setiap ibadah kita kan dilipat gandakan nah setelah Ramadan itu kira-kira ada lagi gak ya amalan yang apa namanya pahalanya tuh bisa dilipat gandakan juga gitu insyaallah anaknya jadi umat Rasulullah tuh umur audisinya lebih pendek kita mah paling kata Nabi di 70an 60-70an kalau umat Nabi terdahulukan ada yang sampai ratusan kita umurnya lebih pendek tapi pahala dilipat gandakan contoh kita abis ketemu Laitul Konda nanti setelah Ramadan jangan lupa ada puasa syawal kata Nabi Al-Kamakal Rasulullah Muhammad SAW bersabdeng maknanya barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari lalu ditambah puasa syawal 6 hari maka dia seperti berpuasa 1 tahun lamanya jadi ya silahkan itu juga dan itu boleh acak ya gak harus berurutan di syawalnya silahkan mau disekalianin sama Senin Kamis juga pendapat dari para ulama masih ada yang mengizinkan karena yang disebutkannya hanya puasa tidak disebutkan puasa terkhusus sesuatu jadi boleh puasa Nabi Daud ayam ulbit atau juga puasa yang Senin Kamis oke anak terbatasan waktu kita harus mengakhiri segmen ini terima kasih banyak silahkan konklusinya Pak Ustadz baik izin ya kita harus bisa mengatur semuanya itu jadi kebaikan dengan cara tujuannya kepada Allah karena kalau udah bagi jadi orang beriman tidak ada yang tidak baik semuanya pasti baik tapi kalau ditanya apa sih memang yang baik bagi kita sejatinya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah kalaupun itu bentuknya kita enggak suka hilang motor ditipu orang tapi gara-gara itu kita tambah banyak sujudnya demi Allah itu kebaikan daripada honor nambah jabatan meningkat popularitas melejit tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah demi Allah itu musibah jadi standar baiknya tuh harus selalu ke Allah bukan yang aku suka karena kalau yang aku suka keripik itu namanya adalah petengar yang ia setuju ada petengar yang sepatutnya karena yang aku suka enggak melulu bisa selalu kejadian tetapi kalau sudah yang Allah suka enggak akan ada kerugian didalamnya pasti jadi baik bagi kitanya baik dunia maupun akhiratnya yang kita suka kita doyanya manis anak kecil sakit gigi gara-gara yang manis-manis begitu diambil sama mamanya mamanya pelit Limas aja bisa, masa permen aja diambil Aku mau minggak dari paut Maka yuk Taruh kebahagiaannya bukan pada apa yang Aku suka tapi yang Allah suka Pasti lebih bahagia Amin Mudah-mudahan apa yang terjadi sama kita juga Kita harus berhusnuzon Bukan hanya pada ciptaannya Tapi juga sama Allah Ya sampai ketemu Eh besok udah gak ada lagi Mudah-mudahan kita bisa bikin acara begini lagi Tahun depan insya Allah Nanti kita bikin acara begini Amin Nanti kita balik lagi di Pas Buka FM Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur Padamu ya Allah Kau jadikan Kau jadikan